Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di ngalam tekno nah pada kesempatan kali ini saya bakalan ngerakit PC harga 4 jutaan ya menggunakan AMD Reson 5 4600G nah ini adalah orderan dari salah satu sekolah swasta di Jawa Timur oke jadi ini untuk customer nya sendiri itu ingin ngerakit PC untuk kebutuhan editing dan juga untuk kantoran ya jadi bisa digunakan untuk office kemudian untuk jadi seperti photoshop kemudian untuk editing video di Adobe Premiere itu sanggup nah jadi disini saya sarankan pakai Reson 5 4600G dimana ini udah dilengkapi dengan 6 core dan 12 thread ya jadi sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan casual ataupun untuk kebutuhan desain grafis ataupun juga editing video ya oke langsung aja kita rakit ya yang pertama ini ada processor dulu Reson 5 4600G langsung aja kita buka satu-satu oh ya ini saya dapat orderan nya 2 jadi PC nya gembar jadi ada beberapa part ada part sih yang saya jadikan 2 kayak RAM ini saya kan pakai apa cernoknya ini 2x8 karena customer nya pengen pakai 8GB aja jadi ini saya pakai satu-satu jadi jalannya gak dual channel ya oke pertama ini processor nya dulu oh ya pastikan kalian kalau boleh prosesor seperti ini itu kalian cek 2 ya pin nya meskipun baru gak menjamin pin nya itu bengkok tidak bengkok ataupun patah ya karena saya sempat pernah beli itu meskipun baru tapi pin nya bengkok oke untuk pin aman gak ada masalah kemudian ini ada fan nya ya terus ini saya pakai NVMe dari Keep Gaming kapasitas 256 RAM nya pakai Apache Nox 2x8 tapi karena user nya pakai 1x8 ya jadi saya bagi 2 pakai 1 coping aja terus ini motherboard nya pakai Asrock A320M HDVR 4.0 yang sudah support sampai Ryzen 5000 series tanpa harus update nah kenapa saya pakai Asrock A320M karena salah satu motherboard yang handal ya karena bandul sih untuk motherboard Asrock nya udah pakai Asrock hampir 5 tahun itu gak ada masalah cuman yang penting adalah listrik ya kalau kalian pakai pengaman listrik seperti Stafol ataupun UPS itu bakal nambah awet part PC kalian kemudian untuk casing dan power supply nya saya pakai NLiG EN120 yang sudah dilengkapi dengan power supply NLiG 380 plus bronze ya jadi udah bisa diandalkan untuk mengangkat si Ryzen 5 4600G bahkan bisa kalian upgrade untuk VGA nya pakai entry level seperti GTX 1030 ataupun RX 550 ataupun juga bisa pakai RX 6400 oke langsung aja kita rakit ya jadi yang pertama lebih biasa kalian cek dulu kelengkapannya kita back panel terus langsung aja buka motherboard nya ini nah sebenarnya ingin coba streaming sih untuk perakitan PC ini cuman karena internetnya lagi lelet ya kondisi lagi mendung saya pakai kartu 3 jadi agak gak nyaman untuk streaming jadi mending saya record aja oke yang pertama kalian buka dulu oh yang kedua ya buka dulu bracket nya bracket dari pocket processor sebenarnya ada opsi pakai Intel tapi kalau Intel itu bengkaknya bisa sampai ke 6 jutaan kalau pakai Intel generasi baru itu kan harus pakai VGA kalau kita pakai VGA seperti GT 730 ataupun yang sekelas itu kan juga sayang dananya jadi sekalian aja resin aja lebih terjangkau performanya lebih bagus dan udah dilengkapi dengan IGP tentunya yang performanya bisa disandingkan dengan GT 1030 ataupun RX 550 yang langsung aja dipasang untuk prosesornya seperti ini kalian tekan kemudian kalian pasang pengaitnya seperti ini terus pasang fan nah banyak banget nih di forum facebook di rakit pc Indonesia ataupun yang lainnya itu banyak yang sambet baru rakit pc gak nyala gak tampil dan sebagainya nah itulah fungsi dari kami ya tukang rakit dimana kami ini udah ya bisa dibilang ceklannya udah biasa kami sih jadi nanti bisa cari evolusinya jadi banyak banget yang pakai part yang sama pas di rakit pc gak nyala dan sebagainya banyak ya kan memang nyari penyakit itu yang susah ya bahkan rakit baru pun itu gak dijamin normal pasti ada apa-apalah tapi insya harusnya gak ada tapi memang ada beberapa masalah tapi gak selalu semua masalah oh maaf ini terlalu kencang cek dulu apakah udah terpasang dengan benar bisa cek seperti ini grupnya itu kan kelihatan mana yang lebih tinggi atau enggak jadi kalau ini sepertinya aman ya udah pas semua dan tinggal pasang untuk pin dari CPU cooler ini ini kalau dari bawa ini pakai 4 pin pasang sini oke saya itu paling senang pakai kabel piece jadi rakitan saya itu penuh dengan kabel piece bentar guntingnya itu dimananya gunting gunting itu maaf ya agak jauh guntingnya karena sedang tidak di posisi kotak peralatan oke kita putis CBRS oke prosesor motherboard sudah pasang dengan sempurna kemudian tinggal kita pasang ke NVMe pakai cube gaming ya 2563 nah masih banyak yang tanya nih bang kira-kira untuk slot m.2 nya ini itu bisa dipakai NVMe atau hanya SSD m.2 ini bisa dipakai m.2 dan juga NVMe jadi tidak ada masalah tapi saya sarankan pakai NVMe saja karena lebih kencang tapi kalau budget kalian tipis ya pakai m.2 juga bisa tidak kajak terlalu jauh untuk m.2 dan juga NVMe biasanya cuma kajak sekitar 100.000 tapi buat yang ragit dengan dana m.2 biasanya untuk 100.000 itu benar-benar diperhitungkan bahkan hongkos kirim pun kalau beli part online itu emang sama kayak saya contohnya oke untuk padnya sudah terpasang semua prosesor cooler NVMe sudah terpasang kemudian tinggal pasang ini ke motherboard karena si casingnya ini sudah dilengkapi dengan power supply di satu rangkaian ini tinggal dipasang di casing oke sekarang tinggal buka casing saya pesen memakai N luk N 120 ini karena elegan minimalis dan juga elegan biasanya nyetron aman saya paling benci itu pas ke strum casing casing pas baru dikeluarkan dari box nya itu kan karena gesekan dari foam nya ke kardus itu ada listrik statis nya nah kalau casing yang gede gede kaya armageddon prone 3 atau pakai phenom rx apa kemarin yang gede itu listrik statis nya lumayan sampai kaget mungkin dari kali ini yang raget PC juga ngalamin ya strum casing pas dikeluarkan dari box nya oke seperti ini nlight n120 ini bener-bener minimalis untuk apa namanya casingnya ini jadi pas banget buat kalian yang mau raket PC dengan tempat kerja yang gak terlalu luas pakai nlight n120 ini masuk oke seperti biasa dirapikan dulu kabelnya karena saya paling gak suka dengan kabel yang semerawut seperti ini ini saya agak lama ya gak bikin konten karena ada kesibukan kemudian gak sempet bales komenan kalian banyak yang kemarin bahkan minta tolong untuk permasalahan PC nya baru rakit 15 hari PC nya gak nyali rakit sendiri itulah fungsi dari pengalaman jadi bondo dari tutor youtube pun gak bisa langsung sakli untuk pengalaman dan jam tayang oh ya kalau kalian berminat dengan PC rakitan seperti ini jangan lupa mampir aja di lapak saya di Wikipedia ya di dodolan ngalam nah disana kalian bisa pilih PC rakitan sesuai dengan pacit kalian banyak orang kenah dan insya wabarokah amin saya coba nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kalau internetnya lagi kenceng cuaca juga mendukung mau nyoba streaming karena saya kendala internet belum pasang wifi jadi masih ngandelin kartu kartu perdana sangat tergantung dari cuaca kalau cuacanya bagus nggak hujan tuh internet nyaman tapi pas mendung hujan itu agak lelet oke oke dirapihkan dulu perkabelannya kirang rakitnya enak banyak banget yang kayak rakit-rakit itu yang spokoe PC nyala tanpa mempedulikan dengan perkabelannya kabelannya ya nyala-nyala cuman kan tampilannya juga kurang bagus kalau pasang backplate backplate sudah terpasang kemudian pasang ini ya hubungkan bukan hubungkan sih dirapikan dulu kabelnya lagi tuh konektor CPU nya kemudian front panel ini front panel diurutkan dulu ini di depan disini USB ikut sini kemudian USB 3D0 ikut sini terus ini audio disini di ini kurang lebih seperti ini oh ternyata lebih baik di sebelah sini belah sini ya untuk USB 3.0 sebelah sini jadi kelihatan lebih rapi ini untuk check audio di sebelah sini USB ok 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 back panel beres ok 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 pasang jack audionya kemudian nih pasang konektor atau supli 24-pin CPU-nya 24-pin motherboard maksudnya eh terus tinggal dirapihkan ini kapal-kapal dari front panel front panelnya mending lewat sini nih Oh nanti lewat mending lewat bahkan sini ya lebih rapi lagi USB 3 USB 3 USB 2 mau dipasangin sebelah sini bisa sebelah sini bisa PSP2 beres ini kayaknya lebih bagus dipasang di bawah sini untuk front panelnya lebih rapi lagi jadi biar nggak kelihatan semraut oke on panel pasang power LED Oke, Corel ID Kemudian Httl ID Oke, tombol reset Juga tombol power Kita cek dulu Oke, untuk tombol-tombolnya Front panel sudah beres Tinggal dirapihkan ya Pakai kabel bis Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kemudian ini juga pakai kabel bis Biar makin rapi Oke, saya juga pakai kabel bis Sudah Ini juga ya Biar lebih rapi lagi Jadi, dikasih kabel bis Sekali ya Untuk kabel bis ini opsi saja Cuma Tergantung dari perakitnya Tombol-tombol-tombolnya harusnya sudah Oke Tinggal dipasang skrutnya Untuk skrutnya Kita langsung dapat satu paget Tinggal dipasang ya Satu Ini kayak perang pas Skrutnya kayak kegetian ya Spatak Kabel bis selamat menikmati tinggal dipasang RAM untuk RAM nya bisa di sebelah sini ataupun yang disini kita pasang yang deketnya processor aja oke udah beres tinggal dirapihkan untuk perkabelannya oke terus ini sekalian yang hmm 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 oke oke ada gangguan sedikit karena anaknya lagi nangis oke ini oke oke kita lalu sini ini ini sebelah sini ini kalau pakai kabel disitu opsi ya semakin rapi semakin bagus kebetulan saya seneng banget memakai kabel disini nanti biar bagitanya tuh clean nggak semraut ini saya ambil sini oke satu aman ini saya ambil satu juga sebelah sini biar kabelnya nggak lari-lari ya sip nah ini tinggal kasih sati aja nih yang sebelah sini ok nah si kali o o oke ini harusnya kalau seperti ini gak ganggu ya gak ganggu untuk perkabelannya open casingnya nah kelihatannya ngerakit gampang banget ya ini padahal ya susah-susah gampang sih yang bikin susah itu kalau ada trouble gak ketemu nah itu nanti yang bikin susah oke ini tinggal di saya coba rapi gini dulu ikutkan kabel powernya sini oh gak kurang bagus sih kasih kabel t saja sendiri disini ya benar gak terlalu perantakan oke seperti ini ini tinggal diambilkan pennya dari for supply nah kalau seperti ini kan bersih ya untuk rakitannya hingga semraut semraut lagi bahasa apa semraut semraut itu adalah ketidakkaruan ruut ruut ya ruut oke ini tinggal disembunyikan oh sebentar ini nanti saya tambahin fan satu fan ya karena ini cuma pakai satu fan kecil saya tambahin pakai fan 12 cm sebenarnya bukan ukurannya ukurannya ini 9 cm ya saya pasang 12 di bagian ininya nih outputnya ini bikin sini ya jadi agak maksa agak maksanya itu gak sesuai papanya tapi bisa dipakai jadi biar bisa untuk bantu mengeluarkan angin ya ini posisinya ekos saja seperti ini bisa ekos oke saya ambilkan pas tengah-tengah jadi sebenarnya untuk rakit bis itu gak harus sesuai proses jursi untuk penempatan fan maksudnya untuk ininya ya sama kita gak punya fan 9 cm adanya 12 ya udah dipakai aja yang 12 tinggal kita sesuaikan untuk penempatannya kemudian untuk penempatan SSD atau hard disk itu biasanya kalau gak ada tempatnya itu yang akal sendiri tinggal dikasih double tip atau apalah seperti itu 2 aja udah cukup ya udah potang gak akan coplok nah karena tadi saya ngambil daya dari ada satu fan ya di belakang jadi ini saya rapihkan yang satu seperti ini siapa tahu mau update storage ya oke oke kemudian satunya saya taruh di sini untuk fan yang ini yang menyebabkan ya disambilkan dari sini Coba saya rapikan dulu seperti ini ini Molex yang dari fan kecil di atasnya dia udah pasang ini tinggal dirapihkan pakai kabotis lagi oke ke fan kalau sesuatu aja udah cukup ya oke kemudian fan yang sini dirapihkan dulu ngapainnya biar nggak kelihatan ini biar nggak kelihatan kita tarik sini ini sambilnya disini nah usah diambilkan dari sini cip ini kasih kabotis satu lagi oke beres deh untuk perakitan satu ya ini tinggal ditutup covernya oke oke penutupnya penutupnya ada di mana ini nah seperti ini kurang lebih ya pemasangannya pastikan pastikan sebelum dinyalakan di cek dulu apa namanya kabel-kabelnya apakah udah kepasang semua kemudian tinggal kita tes drive ya kita nyalakan visinya ini seperti ini untuk tampilannya oke lanjut untuk apa namanya penampilan ya kita tes nyala saya pause sebentar nah ini lanjut ya untuk proses penyalaannya oke yang pertama dihubungkan dulu untuk keyboard dan mouse kemudian cover power dan juga HDMI kalau sudah tinggal nyalakan stabilizer atau stoppoutnya ya terus yang terakhir tinggal dipencet nih tombol powernya nah ini BC udah nyala seperti ini ya ini BC nyala nah ini kita tinggal menunggu proses masuk ke BIOSnya nah seperti biasa kalau pertama kali ragir itu bakalan muncul seperti ini tinggal kalian tekan tombol Y tekan tombol Y otomatis dia akan mendeteksi sistem kalau SSD nya udah terinstall Windows ya kalian langsung mendeteksi sistem yang udah terinstall ya karena ini udah saya install Windows untuk SSD nya ini jadi ini nanti langsung masuk ke Windows nya seperti ini PC nya pakai Nlight N120 ini nah ini udah masuk ya udah masuk Windows saya pakai sistem Windows 10 versi 20 H2 kita cek dulu spesifikasi Windows Windows 10 versi 20 H2 oke sih untuk semua software udah terinstall kayak Office Excel PowerPoint Photoshop dan juga Premiere yang nantinya bakalan dipakai untuk kebutuhan di sekolah ataupun belajar editing dan juga apa namanya yang lainnya ya ini cek dulu dibuka satu-satu Excel coba saya juga aman PowerPoint juga aman Photoshop aman ya buat dulu create oke bisa brandnya juga aman oke sih gitu aja untuk pengujian PC ragitan kali ini yaitu Ryzen 5 4600K dengan casing dan power supply dari Nlight N120 jadi seperti ini tampilannya lumayan kece ya untuk ragitannya imut tapi performanya bisa dibilang tinggi ya jadi dibalik casing yang sederhana terdapat PC yang mewah nah seperti itulah untuk apa namanya gambarannya oke gitu aja untuk PC ragitan kali ini selamat menikmati videonya bermanfaat nah kalau kalian nih berminat dengan PC ragitan seperti ini kalian langsung aja mampir di lapakku ya via tukopedia di dolarang alam nah disini kalian bisa pilih PC ragitan sesuai dengan budget kalian dan jam guna kena dan insyaallah oke saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh